Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda? Semoga tetap dalam keadaan sehat Amin Jumpa lagi bersama ZRA channelnya kreatif Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat sprinkler otomatis dari bahan PVC Oke, siapkan PVC 3x4 inch PVC 1x2 inch PVC kabel 5x8 inch Lembaran PVC Dan laker sepeda Pertama, ambil PVC 3x4 inch Dan potong 20 cm Atau sesuaikan kebutuhan kalian Selanjutnya, potong PVC 1x2 inch Panjang 2 cm Dan buat 2 potongan Seperti ini Buat satu lagi potongan PVC 1x2 inch Panjang 1 cm saja Seperti ini Amplas di setiap bekas potongannya Supaya bisa rapat dan meminimalisir kebocoran air Selanjutnya Ambil PVC kabel Dan pasang potongan PVC 1x2 inch Yang 1 cm Langsung dilim saja Pasang clap Clap ini saya buat dari karet gelang Seperti ini Tujuannya Biar nanti air tidak bocor Nanti jika terdorong air Clap ini akan naik Dan menyentuh pembatas ini Dengan ada clap ini Akan lebih rapat Dan kebocoran akan berkurang Oke Pasang potongan PVC 1x2 inch Di PVC 3x4 inch Gunanya untuk pembatas Masukkan seperti ini Selanjutnya Masukkan PVC kabel Dan sesuaikan Seberapa tinggi PVC kabel Akan keluar Dan tarik seperti ini Sampai Anda merasa pas Dengan tingginya Setelah tingginya disesuaikan Langsung berilim pada pembatas Yang tadi sudah dimasukkan Kedalam PVC 3x4 inch Sampai jumpa di video selanjutnya Pasang lagi Potongan PVC 1x2 inch Dari atas Supaya nanti Tiang yang keluar Tidak puling Selanjutnya Selanjutnya Ambil lembaran PVC Dan lager Lager ini Tidak ada tutupnya Jadi perlu saya buatkan tutup Oke Buat bola lingkar lager Tidak ada tutupnya Jangan lager Tidak ada tutupnya Tidak ada tutupnya Tidak ada tutupnya seperti ini hasilnya amplas dan rapikan setelah selesai lalu pasang di lager untuk pemasangan tutup tempelkan pada lager dan beri lem pada bagian luar hati hati jangan sampai mengenai bagian dalam karena lager akan jadi macet selanjutnya untuk tutup yang satu tempelkan di lager dan beri lem pada bagian dalam lager selanjutnya tempelkan ujung PVC kabel pada penutup lager bagian dalam lager sudah sudah jadi dan kita tinggal bikin ujung atau kepala dari sprinkler ini perhatikan pembuatannya karena ini akan kita bikin berputar jadi ada sedikit cara yang jadi penentu pertama buat potongan PVC 3x4 cm panjang 1 cm saja rapikan pada bekas potongan setelah itu kita lubangi anda bisa melubangi miring ke kanan atau ke kiri supaya nanti ketika air keluar akan menghasilkan tekanan dan menciptakan putaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua rapih selanjutnya buat dulu penutupnya buat pola dan potong seperti ini hasilnya sprinkler otomatis buatan saya dasar kerja alat ini cukup simple air akan masuk lewat sini dan mendorong PVC kabel tadi naik sampai batas yang ditentukan tadi setelah sampai batas yang ditentukan air akan naik ke ujung sprinkler dan berputar untuk review hasil silahkan klik link di atas atau di akhir video terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.